Dan syedera semuanya dimanapun saya berada, ingin saya laporkan bahwa kondisi fisik daripada bahasa ikut ini sudah sangat kritis. Artinya rencana kami pada hari ini ingin kita rujuk ke rumah sakit di Indonesia di Lusmawi. Maka dengan karenanya kami berharap kepada semua pihak untuk sama-sama kita bantu terkait dengan kebutuhan biaya perdampingan rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedera Lun, masyarakat Aceh dimanapun saja berada yang Alhamdulillah di pagi hari ini saya sedang berada di Kecamata Langdahan, tempatnya di Gampung Tanjung Dalam, Kabupaten Aceh Utara. Jadi Alhamdulillah Syedera Lupa Bandung hari ini kami bisa mengunjungi Bang Saipul yang sempat saya posting kemarin untuk melihat kondisi terakhir beliau dalam keadaan sakit terbaring di rumah bantuan yang dibantu oleh pemerintah daerah. Maka dengan sebab itu, saya bersama Irfan, ada Pak Bici, dan juga ada orang tua, keluarga semuanya. Jadi ingin saya laporkan kondisi terakhir Bang Saipul. Saat ini beliau sudah ditinggalkan sama istrinya. Artinya bukan bisa cerai. Semenjak sakit beliau, istrinya tidak lagi bersama. Mungkin faktor ekonomi dan sebagainya. Jadi rakan syedera semuanya dimanapun saja berada, ingin saya laporkan bahwa kondisi fisik daripada Bang Saipul ini sudah sangat kritis. Artinya rencana kami pada hari ini ingin kita rujuk ke rumah sakit fitut mutia di Lusmawi. Maka dengan karenanya, kami berharap kepada semua pihak untuk sama-sama kita bantu terkait dengan kebutuhan biaya perdampingan rumah sakit. Hari ini dana sudah terkumpul sama saya berkisar 3 jutaan yang insya Allah akan kita serahkan kepada beliau. Namun dalam sistem perdampingan. Artinya pasien ini saya dampingi sampai dengan selesai. Kita harapkan kepada semua pihak bisa terus berkontribusi untuk membantu saudara kita ini. Dan bagi Irfan sendiri, mohonlah Bang, kita support sama-sama terkait dengan perjalanan berobatnya Bang Saipul. Kita doakan, kita harapkan kepada Allah beliau ini bisa sembuh seperti semula dan bisa beraktifitas bersama warga di sini. Itu saja yang dapat saya raporkan. Mohon izin Pak Ishi, warga Pak Ishi, ini akan kita hantar. Ini sesuai dengan komitmen kita kemarin. Yang bahwa dia ditabuti bukan pribadi saya. Ini merupakan bentuk keperluan daripada semua pihak. Artinya, bantuan masyarakat netizen via akun Facebook saya. Itu saja yang dapat saya raporkan. Semoga ini menjadi informasi buat kita semua. Sekali lagi, saya keterwakilan daripada keluarga Pak Saipul atau Bang Saipul atau Ado Gutanyo Bersama. Mengucapkan ribuan terima kasih atas bawaannya. Mungkin Bang Ifan juga membawa sedikit sembarko dari beliau untuk keluarga. Karena maaf sekali, orang tua daripada Bang Saipul juga sudah sakit-sakitan. Dan beliau juga bagian dari fakir miskin. Demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.